Memiliki kesamaan dengan Signal, Tunnel mengusung dimensi waktu di dalam ceritanya. Meskipun begitu, keduanya memiliki cerita yang berbeda. Signal mengangkat percakapan antara seorang letnan polisi di masa sekarang dengan letnan di masa lalu melalui sebuah walkie-talkie sambil menguak kisah pembunuhan berantai. Namun Tunnel bisa dikatakan drama kriminal yang lebih mengangkat plot dan genre drama keluarga, namun memiliki unsur thriller dan aksi. Tunnel mengisahkan tentang seorang polisi di masa lalu yang sedang mengejar sosok yang mencurigakan bersamaan dengan penyelidikan kasus pembunuhan. Mereka sempat beradu kontak, namun sang polisi masuk ke sebuah dimensi waktu di mana ia terlempar ke tahun 2017. Ia meninggalkan istri dan juga calon bayinya di tahun 1986. Oleh karena itu, dia harus menemukan pelaku untuk bisa kembali. Tunnel beberapa kali menunjukkan kita adegan-adegan menegangkan di mana sebenarnya pelaku pembunuhan berantai sekitar 30 tahun yang lalu ada di sekitar mereka. Tak jarang, Tunnel memperlihatkan plot-plot seram seperti saat sang pembunuh berantai beraksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!